Misteri pembunuhan yang menimpa karyawan toko plastik di Pasar Inpres Bata Putih, Bayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu Dinihari 20 Oktober akhirnya terungkap. Tersangka KM 21 tahun dibekuk petugas Polsek Bayoran Lama, Jakarta Selatan pada selasa Dinihari 22 Oktober di tempat persembunyiannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kepada petugas, KM mengaku terpaksa membunuh Lilkowi 17 tahun karena cemburu kekasihnya berinisial YN 18 tahun berpaling pada korban. Lilkowi tewas dengan luka tusuk di dada sebelah kiri. Jasad korban ditemukan rekannya saat akan membuka toko. Petugas yang melakukan olah TKP menemukan pisau lipat berwarna silper bernoda darah, uang yang berserahkan dan dua buah HP, satu milik korban, satu milik haji subur, pemilik toko. Uang 20 juta rupiah hasil penjualan plastik juga digondol pelaku. Kapolsek Bayoran Lama, Kompol 5 Miulis Dianto mengatakan pembunuhan ini dilatar belatangi asmara. Tersangka dikenakan pasal 365 KUHP Jumto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Poskota TV melaporkan.